hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke, good morning everyone how's your life today? oke, semoga hari ini dalam keadaan sehat dan pastinya happy dan semangat untuk belajar oke, now it's time to learn civics or PKN theme 7, sub-teme 1 hari ini kita akan belajar PKN tema 7, sub-tema 1 oke, so please prepare your book oke, so what page for today? for ICP, page 6 up to 13 and bio, page 6 up to 12 our activities today, the first is find symbol, yeah? and then the second one, learn more about 4 principle of PANCASILA and the third one, write the 4th principle of PANCASILA and the 4th one, arrange the pictures oke, now let's get started, are you ready? oke the first activity, find the symbol menemukan simbol ICP and bio, please open page 6 dibuka halaman 6 oke, now observe and find out amati dan temukan oke, do you see something in this class? oke, so it's related to with something that we are going to learn yeah, that's correct it is? what is it? ya, Garuda PANCASILA oke, so everyone where can you find this Garuda PANCASILA? ya, in your classroom di kelas kalian nah, nanti kalau kalian sudah kembali ke sekolah coba amati kelas kalian and you will find this Garuda PANCASILA ya oke, now the next okay, do you still remember the 5 symbols of principles of PANCASILA? masih ingat gak ya, simbol-symbol dari sila PANCASILA? oke, now let's recall what we have learned in the previous lesson oke, and this one is? ya, star or pintar ini adalah simbol dari sila PANCASILA oke, apa bunyinya? ketuhanan yang maha Esa oke, now let's go to the second principle the second symbol do you know? that's right that's right golden chain or rantai emas kemanusiaan yang adil dan beradab oke, now let's go to the next symbol that's correct bang and tree atau pohon beringin bunyinya? persatuan Indonesia and then the fourth symbol everyone ya pulse hat kepala bantek dan apa bunyinya? kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan oke, and the last symbol is rice and canceng good padi dan kapas apa bunyinya? keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia oke, so everyone you can write just five symbols ya, tulislah lima simbol ini di buku kalian oke, now let's go to the next activity match nah, coba pasangkan oke, look at the next page lihat halaman berikutnya nah, here I have three symbols and please guess ya, kalian tebak kira-kira first principle silah pertama itu yang mana simbolnya draw a line kalian gambarkan dengan satu garis menuju gambar yang sesuai ya, oke, so here you will have three lines kalian akan ada tiga garis di sini ya, this is the example nah, ini contohnya saja the five principle is star so, please draw a line to the star oke, and please do by yourself for the rest ya oke, now let's go to the next activity everyone oke, and the next activity is oke, we are going to learn about four principle of Pancasila ya, kita akan mempelajari tentang silah keempat oke, so for ICPM Bible open page 7 up to 8 oke, now observe this picture oke, do you know what symbol is it? ya, this is bull's head ya, this is the fourth principle symbol ya, ini adalah simbol dari silah keempat oke, kepala bateng oke, now did you remember what's the fourth principle? bunyinya apa ya? oke, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan oke, now the implementation nah, ini adalah contoh perilaku dari silah keempat oke, the first one is discussing ya, diskusi dalam kelas and then class leader flagship pemilihan ketua kelas and then having a meeting to solve a problem bermusyawarah untuk memecahkan masalah and then the fourth one not imposing what you want on somebody tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain oke, and the fifth one the election of RT and RWC pemilihan ketua RT dan ketua RW and then the sixth one is the election of village chief mayor and governor oke, pemilihan kepala desa bupati dan wali kota and then the last is the election of president ya, jadi pemilihan presiden itu adalah contoh dari silah keempat oke, anyway kenapa sih silah keempat ini disimbolkan dengan bantek kenapa bukan hewan yang lain oke, did you know? oke, nah because bull is an animal that loves to be in its group ya, jadi bantek itu adalah hewan yang sangat suka berkumpul dengan kelompoknya nah, sama juga dengan manusia kita akan berkumpul untuk mendiskusikan untuk memutuskan suatu masalah dengan cara berkumpul dan bermusyawarah insya Allah so, that's why the symbol is the bull's head seperti itu and then now let's go to the third activity everyone write the fourth principle of Pancasila oke, kita tuliskan tentang silah keempat Pancasila so everyone open page 9 dibuka halaman 9 oke, let's write ayo menulis oke, now bull's head is the symbol of bla 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 principle kepala banteng itu merupakan simbol silah keberapanya third, tiga or fourth, empat and then the principle is bunyinya apa persatuan Indonesia or kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan permukilan oke, write down the answer on your book kalian tuliskan dengan teliti haa oke, and then the last activity is arrange the pictures kita akan menyusun gambar so, for ICB open page 11 and Bible open page 10 oke, so everyone watch this video how to do this activity hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning first grader oke, so it's time to learn civic ya, so this meeting we will do an activity kita akan mengerjakan satu kegiatan related to the principle of Pancasila berkaitan dengan sila keempat Pancasila oke, so here nah if you open your book ya, kalau kalian membuka buku kalian halaman 11 you will see this picture oke, what should we do apa yang harus kita lakukan oke, so here you have to cut this pieces of picture kalian harus menggunting menjadi potongan-potongan gambar and then you have to arrange kalian harus menyusun menjadi gambar yang benar do you know what is it? yes this is the symbol of the fortress symbol of Pancasila oke, do you know what's the symbol? yes bull's hat oke jadi nanti kalian potong kemudian kalian susun menjadi gambar simbol Pancasila keempat yang benar nah nanti kalian akan menyusun gambarnya menjadi seperti ini oke you see it? nah after you finish with this picture you can continue to the next activity that's to arrange what's the what's the principle of Pancasila apa sih bunyi dari sila keempat Pancasila oke, so here you have nine words kalian punya sembilan kata you have to arrange them harus menyusun menjadi bunyi sila keempat yang benar oke so you can stick the pictures ya boleh menempel gambarnya di kolom yang pertama ya the symbol of the fortress symbol of Pancasila and then untuk bunyinya nah bagaimana bunyi sila keempat you can arrange in the bottom box ya di kotak yang paling bawah oke i think that's all everyone oke kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya see you next meeting bye have a wonderful day oke so everyone that's the end of our meeting now you may continue your activity at home kalian bisa melanjutkan untuk menempel mengganti dan kemudian menuliskan ya isi dari sila keempat oke so everyone thank you for today see you next meeting assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati